Halo Kepi Lovers, kembali lagi dengan Yusuf Gapi Nah, sekarang kita mau lihat tempat ini Nah, ini kamar-kamar BPJS kita Yang sedang penuh dengan pasien ya Pakainya penuh Jadi, ruangan BPJS atau tempat melahirkan indukan ikan gapi Di tempat kita sedang penuh Dan kamar-kamar pembesaran Untuk bayi-bayi kupi juga penuh teman-teman Jadi gini ya Untuk yang suara ini Untuk lantai atas Lantai dua Ini kan untuk pembesaran Nah, lantai bawah Ini semuanya burayak Terus sebelahnya ini Yellow Dragon Terus Sebelahnya lagi ini Black Moscow Ini Singapur Tail Masih banyak Kita hitung ya Jadi ini Untuk rak ini Sepanjang ini Ini ada 4 Kali 2 Jadi 8 tank Ini juga 8 tank Jadi 16 tank Ada 16 tank Terus kemudian Yang ini Di sini Di sini Juga ada 8 tank Juga full ini Ini ada MSSBT Terus ini Singapur Tail Terus ini ada Black Moscow Wah Banyak banget teman-teman Dan nanti Masih ada tempat Kosong Yang juga kita Persiapkan Untuk burayak Ini kan masih ada Burayak yang belum Tertampung Ke akuarium pembesaran Jadi masih Ditoplas-toplas Seperti ini Nah, nantinya Akan kita tempatkan Di sini Akan kita tempatkan Di sini Ini kan masih kosong Masih kosong Dan Nanti kalau sudah Kita bersihkan Akan kita pakai juga Untuk burayak Jadi untuk Lantai dasar Dari rak-rak kita ini Aquariumnya Kita pakai Untuk pembesaran burayak Nah, yang akan kita Bahas sekarang Itu gini Makanan Yang terbaik Untuk burayak Yang Masih di bawah 10 hari Jadi kadang-kadang Teman-teman Yang Masih bingung ya Dikasih apa Ini budayanya Karena akan Masih kecil-kecil Nah, jadi Kalau di tempat kita Ya Itu kita kasih makan Kalau yang Di bawah 10 hari ya Kalau di bawah 2 mingguan Itu kita kasih makan Atemia Tetapi Keselitannya begini Kadang-kadang Di daerah-daerah itu Untuk mendapatkan Atemia itu Juga susah Nah, kemudian Alternatif Apa Untuk Kita kasihkan Kebudayakan Gaby kita Supaya mereka Bisa makan Nah Kita juga Pakai ini Teman-teman Ini Pelet halis Ya Potohim Ukuran D2 Nah Untuk Membuktikan Ya bahwa Budaya kita Juga bisa makan Pelet Bukan hanya Makan Atemia Makan Pelet Itu Kita Kasihkan Ini kan Ini di bawah 10 hari ya Ini baru Kira-kira Satu minggu Kita kasih makan Jadi Perlu kita Perkenalkan juga ya Masih makannya Jangan Langsung Banyak Ya Memang Agak Kesulitan Tapi pada Akhirnya Juga bisa Dimakan Dikit Aja Nah Kita tinggal Nanti Kekal Habis Kita Kasih Lagi Ayo Linduk Makan Jadi Biar Mereka Juga Mengenal Tidak Kemudian Kita Kita Apa namanya Manjakan Dengan Artemia Tersendah Tetap Kita Perkenalkan Dengan Pelet Jadi Suatu Ketika Kalau Misalkan Artemia Tidak Ada Gagal Ngetas Misalkan Itu Tidak Masalah Bisa Kita Kasih Makan Dengan Telet Ini Baru Satu Mingguan Ini Baru Satu Mingguan Telet Pun Bisa Makan Jadi Tidak Hanya Harus Artemia Tidak Tidak Nah Terus Saya Teritakan Ini Mengapa Untuk Buraya Ini Airnya Kok Ada Kayak Selaput Jadi Gini Nah Tempat Saya Ini Daerahnya Perbukitan Jadi Kayak Bukit Kapur Gitu Jadi Kandungan Kapur Di Dalam Tanah Itu Sangat Tinggi Sehingga Pada Waktu Kita Mengambil Air Dari Dalam Tanah Ini Kan Sumpur Dalam Kira Kira 100 Meter Kedalam Di Permohan Saya Maka Air Yang Kita Dapat Kandungan Kapurnya Sangat Tinggi Nah Jadi Kalau Misalkan Sudah Kita Taruh Di Akwarium Selang 24 Jam Langsung Timbul Selaput Kayak Gini Ini Kapur Di Bagi Tapi Selama Ini Itu Tidak Masalah Ya Cuman Kalau Di Bawah Yang Kita Pakai Untuk Buraya Ini Kan Kita Tidak Pakai Filter Tapi Kalau Untuk Yang Seperti Ini Ada Filter Ini Juvenil Blue Sky Ini Kan Pakai Filter Makanya Selaput Tidak Ada Di Atas Tidak Tidak Ada Selaput Karena Sudah Ter Filter Demik Juga Dengan Ikan Ikan Yang Lain Di Ini Itu Yang Enggak Ada Selaput Karena Sudah Ter Filter Hanya Kalau Yang Buraya Ini Karena Enggak Ter Ya Udah Nanti Seiring Dengan Waktu Kalau Sudah Besar Sudah Banyak Berat Nah Nanti 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 Buka Ter Leput Nanti Ter Jadi Jatuh Jadi Kayak Indapan Di Bawah Tapi Tidak Masalah Kita Lanjut Ngasih Makannya Ini Singa Blutey Nah Ini Umurnya Kurang Dari 10 Hari Ini Paling Baru 6 Harian Nih Ini Juga Masih Kecil 5 Harian Black Musco Terus Ini Ada Yellow Cobra Ini Baru Kemarin Kita Masukkan Ini Baru 4 Harian Nah Ini Coba Kita Lihat Ya Tuh Juga Bisa Makan Teman Walaupun Lama Sih Ya Karena Mereka Masuk Kekil Jadi Nunggu Peletnya Jadi Empuk Dulu Baru Kemudian Dimakan Ini PRTD Terus Ini Ini PRTD Lagi Banyak Beraya PRTD Disini Tuh Makan Ya Jadi Ini Apa Ini Ini Dragon Oke Jadi Gini Ya Teman Teman Kalian Tidak Usah Takut Kemudian Wah Duh Aku Enggak Enggak Punya Telur Ateng Ya Mahal Pak D Kalau Beli Jadi Gimana Caranya Yaudah Pakai Pelet Tapi Peletnya Yang Halus Pelet Yang Halus Supaya Nanti Buraya Ikan Gapi Juga Bisa Makan Terutama Kalau Ini Ada Remaja Break Moskow Kita Kasih Makan Ya Kalau Ini Sudah Sudah Satu Bulanan Ini Coba Dilihat Dari Samping Nah Ini Satu Bulanan Makannya Itu Ya Makanan Pokoknya Ini Pelet Otohim Artemian Artemian Satu Kali Peletnya Dua Kali Dalam Sehari Nah Jadi Itu Teman Kalian Gak Usah Berkecil Hati Walaupun Di Rumah Gak Ada Artemia Pelet Pun Jadi Yang Penting Ngasih Makannya Itu Dikit Jangan Langsung Banyak Nanti Sekiranya Habis Kok Kurang Tambah Lagi Kalau Sudah Nisah Sedikit Gak Dimakan Berarti Sudah Gak Usah Tambah Lagi Kalau Habis Bersih Tambah Lagi Sehingga Nanti Ikan Gabi Kita Akan Tumbuh Dengan Baik Walaupun Tidak Pake Artemia Jadi Disini Kalaupun Gak Ada Artemia Gak Masalah Karena Sudah Ada Pelet Cuman Harus Sabar Jadi Ngasihnya Itu Asal Habis Kalau Kurang Tambah Lagi Itu Teman Teman Cara Kita Mengantisipasi Apabila Di rumah Tidak Ada Artemia Oke Sampai Jumpa Lagi Dan Selamat Ngebro Selamat Tidak Terime Tidak